Oh Karena kan kalau kita berhubungan seks nanti MBA bagaimana? Oh iya kan? Amin Udah WL Apalagi kita udah pelayanan Oh pada saat itu udah pelayanan tuh kak? Sudah, saya sudah khotbah Kok banyak pelayan-pelayanan yang kayak gitu ya? Selamat datang lagi bersama kami Di Brave Talk season 2 ya Setengah tahun kita Setelah kita setengah tahun Kita sebenernya nungguin ya Pendeta-pendeta lain tuh bikin podcast lebih gede dari kita Tapi Ternyata gak bisa Iya kan? Emang kurang seru aja mereka ya Terlalu banyak kepalsuan Tapi hari ini Kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa Kita hari ini membahas sesuatu yang sebetulnya belum gue rasakan Iya bener Itu adalah pernikahan Pernikahan dan perceraian Belum juga tuh gue gak merasakan Lu juga lu ngerasain perceraian kan? Ya gue gak mau ya Oh lu gak mau Jangan dong Kalau misalkan dia mau belajar juga Siapa tuh dia mau belajar juga Jangan, jangan, jangan Bisa juga ada pelajaran beberapa tahun baru balik lagi Jangan, jangan Lu kalau liat di khotbah aja Aduh kasihan nih kakaknya udah kayaknya sedih banget Iya kan? Jangan, jangan loh kasihan loh Itu bini gue nangis Si kakak khotbah nih Berarti aduh kasihan nih kati ini Nangis karya-karya takut lu kayak gini juga ya? Iya katanya Ini kati parah banget ya Nanti gitu, kok kuat gitu maksud gue ya Tapi hari ini kita kedatangan Kak Tim ya Sama istri Yang luar biasa sekali Ya kak Gedal Iya Dan menurut lu gimana? Apakah khotbah mereka kemarin luar biasa? Menurut lu? Luar biasa menjelaskan cerita Yang gak pernah gue rasakan sebetulnya Gak pernah lu rasakan Karena pertama pernikahan Kedua perceraian Iya Gak pernah tuh lu-duanya gue ngerasain itu Bener Dan ini agak unik asusnya Pernikahan, perceraian, pernikahan lagi Pernikahan lagi? Boleh diceritain mungkin Ya mungkin banyak yang belum tau nih kak Tim Separah kak Tim tuh kayak gimana coba Iya Kemarin udah parah banget tuh Tadi cahaya gue juga begitu soalnya Ih parah banget sih penitanya nih Iya Masih ibu kasihin banget tuh cicinya Ini sih gak layak dimimbar nih Nanti gitu kan Ada yang berantem suami istri Mau berantem gak? Bukan berantem Maksudnya Gara-gara dengar Kayak Kayak kak Tim gitu ya Berarti si kak Tim ini banyak disumpah Iya sih ya Ya pasti ya Iya juga Menjadi contoh Amit-amit gitu ya Kalo lagi yang lagi hamil Bener pasti Jangan kayak itu ya Gitu ya Tapi waktu itu kejadian itu lagi hamil berarti ya? Enggak Oh belum apa? Sudah Oh sudah Udah gede-gede berarti kayak Anaknya cuma satu Oh anaknya cuma satu Koto itu umur 3 tahun 3 tahun Lagi kecil sih si kak Tim selingkuh Iya Kak Tim Tim, tim Kayak lebih jago gue Tapi kak Tim, boleh ceritain dong kak Tim Kira-kira pas dulu tuh kayak gimana sih? Ya kita menikah kan November tahun 96 ya 96 Ya Nah 96 Tapi sebetulnya sebelum menikah Saya sudah terlibat dengan berbagai macam Apa? Dosa Dosa kenakalan, perjinahan begitu Dan itu saya sembunyikan Jadi waktu menikah itu Tidak ada orang yang tahu Bahwa saya pernah Bahwa saya sudah melakukan Hubungan seks dengan wanita-wanita lain Ya jadi saya ingin Saya mulai melakukan hubungan seks itu tahun 92 Ya saya pacaran dengan istri saya Carol ini kan Mulai tahun 88 Nah jadi 4 tahun kemudian itu Saya sudah melakukan Perjinahan dengan wanita lain Nah dan tahun 96 menikah Nah itu istri gak tahu Keluarga gak tahu Pendeta di gereja gak tahu Nah saya pikir kan kalau udah menikah Pasti kan dosa Dosa perjinahan pasti berhenti dong Ya kan? Karena kan sudah ada istri kan Dulu sebelum menikah kan kita pengen Gak ada penyaluran kan Nah kalau udah menikah kan ya Sudah ada istri gitu kan Sae sae Berarti dulu kak Tim sama kak Carol itu Jaman pacaran gak begituan lah ya? Kita gak sampai berhubungan seks ya Waktu pacaran Saya doang berarti gak ada exnya ya Tetapi kita pacarannya juga gaya bebas Gak kudus Ya jadi kita ciuman dan segala macem Banyak hal lah yang kita lakukan Tapi bisa gak nyampe berhubungan seksual Tapi oke juga dong kak Tim dong Ya itu Respect banget berarti sama kak Carol kan Iya Kenapa kak Carol? Lu respect lu kak Tim gak respect lu Enggak emang Enggak Sebetulnya bukan karena itu ya Jadi alasannya cuma karena gak mau malu aja Oh Karena kan kalau kita berhubungan seks Nanti MBA bagaimana? Oh itu kan udah penayanan tuh kan Udah WL Apalagi kita udah pelayanan Oh pada saat itu udah pelayanan tuh kak? Sudah saya sudah khotbah Oh banyak pelayan-pelayanan yang kayak gitu ya Aku pikir itu kudus kak gereja Enggak Itu sih asas yang kak Tim Oh iya Dari kasus ini doang Cuman kak Tim doang yang begitu Dan untuk dia juga balik lagi kan Iya Yang lain pasti lebih bener lah Iya bener-bener Dari 88 pacaran Baru 92 baru coba buat jajan berarti kak Tim Oh berarti 4 tahun tuh Nahanin itu Mungkin agak Aku tidak kuat lagi Itu udah teriak gitu ya Tapi berarti kak Carol gak tau sama sekali tuh ya Kalau kak Tim senakal itu ya Gak tau sama sekali Kalau saya percaya banget sama dia Oh iya dari muka kak Carol Kelihatan gampang dibohongin ya Iya sih Setelah saya pertama kali Lihat kak Tim aja kan Naik limbar kan Saya pikir kayaknya ini orang Singapura Yang sama translaternya Saya pikir kak Carol tuh translaternya tadinya Oh ada translaternya Oh ini istri Suami istri Saya gak tau Kan ternyata sama-sama Indonesia Iya sama Indonesia Lihat orang Singapura Rambutnya putih satu kan Laki temen ini Translater nih mah Gak mohon maaf nih Tapi kak Tim akhirnya memutuskan untuk menikah Dengan harapan kalau udah menikah Harusnya sih udah gak zina lagi Ternyata makan soto babat Tiap hari gak enak juga ya kak ya Kadang pengen makan soto yang lain Gitu kan kak ya Ya Dosa perjinaan itu kan gak bisa selesai Karena kita menikah Ya Ya kan Dosa perjinaan itu kan bukan karena kita menikah Atau tidak menikah Ya tetapi itu masalah hati kan Nah jadi kalau hati kita belum beres ya Kita menikah pun ya Gak akan menyelesaikan masalah dosanya itu Gitu Ya paling bertahan waktu itu sekitar 2 tahun 1 tahun 2 tahun Setelah itu ada godaan ya Jatuh lagi Berarti kak Tim tuh 1-2 tahun tuh vakum tuh ya Gak berjina sama sekali tuh ya Ya awal-awal menikah betul Terus jadi sebenernya prosesnya harus kayak gimana sih kak Misalnya kan ada nih mungkin kayak Manuel Sudah apa dia sering banget berjina kak Sudah apa tadi sudah apa lu Gak gak Sudah salah tadi Salah sudah salah ya Sudah salah Dia tuh sampai detik ini tuh masih sering berjina kak Hei hei enggak dong Halo Halo Ceritanya ceritanya Oh ceritanya Misalkan Misalkan dia tuh berjina mulu nih kak Cuman ceweknya kan gak tau nih posisinya sekarang nih Terus nanti pas udah menikah itu kak Sebenernya dia tuh perlu ngaku gak sih kak Aku udah pernah berjina 24 kali misalnya Atau harus didiemin aja atau kayak gimana kak sebenernya Yang namanya dosa kan kita harus selesaikannya Ya Cara menyelesaikan dosa tentu pertama kita harus mengaku Kepada Tuhan Ya kan Karena Alkitab berkata Kalau kita mengaku dosa kita Iyalah yang setia dan adil Dia akan menyucikan dosa kita Nah tetapi juga ada ayat yang mengatakan Bahwa hendaklah kamu saling mengaku dosamu Ya kobus itu dikatakan seperti itu Nah dalam konteks kita mau menikah Ya saya pikir lebih baik memang kita terbuka Terbuka dengan calon istri atau calon suami kita Ya supaya juga dosa itu diselesaikan Artinya dosa itu tidak kita lakukan lagi gitu Nah jadi kuasa dosa itu Ya kenapa banyak orang bilang Saya sudah ngaku sama Tuhan gitu Ya tapi kok masih jatuh bangun lagi Jatuh bangun lagi gitu Ya kan Bukan berarti Tuhan yang gak berkuasa Ya tetapi Ya karena kita itu gak hidup di dalam Pertanggung jawaban Accountability Nah cara kita hidup dalam pertanggung jawaban gimana Ya mengaku dosa kita dengan sesama kita Nah jadi kuasa dosa itu dipatakan ketika kita mengaku dosa kita Ya dengan ya sesama kita Nah dalam konteks kita mau menikah ya tentu dengan pasangan kita Ya itu harus terbuka begitu Dan memang ada resiko Resikonya mungkin gak jadi nih Resikonya bisa gak jadi kawin Iya Gak jadi Tapi kalau misalkan waktu itu dia ngaku gimana Kak Kero Bisa jadi gak jadi juga sih Udah pasti dong Kak Harus menurut saya Saya saranin sih harus Tapi ternyata Kak Tim tuh kan Kalau dicerita khotbah kemarin kan parah banget ya Maksudnya kabur sampai lama banget gitu Menghilang gitu kan Sebenernya itu ngilang kemana sih Kak Kero Si Kak Kero apa ditinggalin anak baru 3 tahun Mungkin yang nonton belum pada tau dong ya Iya belum pada tau sih Pak Sini Yang gak dengerin cerita khotbahnya juga Ya mungkin bisa dengerin khotbah dulu lah Karena kepanjangan lah pasti Kalau Kak Tim harus ceritain semua Intinya adalah Kalau saya gak salah ya boleh dimenterin ya Kak Tim nikah Lalu sempet pisah Dalam arti cerai disini Lalu berapa tahun 6 tahun ya berarti ya 6 tahun kemudian baru balik lagi Nikah lagi berarti Hitungannya Secara negara dan secara agama Nah itu 6 tahun itu kayaknya kemana tuh Pasti jajan terus ya Kak Tim ya Ya kacau lah Pasti itu Kak Bahkan bukan cuma jajan ya Tetapi juga saya terlibat dengan narkoba Dengan kehidupan malam begitu kan Ya Kak Tim tapi kan Kak Tim tuh akhirnya bertobat Kak Sampai sekarang Mungkin pada bilang mungkin bantuan doanya Kak Kero gitu Nah sebenernya apakah memang Kan tapi Kak Kero tuh sebenernya udah bercerai gitu Udah bukan istri kan sebenernya Kak Sebenernya udah gak punya kewajiban tuh Untuk doain Kak Tim Untuk supaya Kak Tim tuh bisa balik lagi Apalagi Kak Kero kan juga cantik ya Pasti kan banyak laki-laki Yang pada saat itu mendekati dan mengambil celah gitu kan Ya betul Nah tapi kenapa Kak Kero tetep setia gitu ya Mau doain Kak Tim Supaya balik gitu sama Kak Kero Padahal udah separah itu gitu Saya juga liat foto Kak Tim pas muda juga Ganteng-ganteng sekarang Ganteng-ganteng sekarang Iya iya bener Dulu jaman mudanya nih orang Kenapa sih Masuk gue Seperti nih cek-cek gimana Iya Masuk gue di tempat-tempat kue Tio juga banyak Kenapa Kak Kero tuh setia gitu gitu Menunggu mendoakan lagi Kenapa sih Kak Kero tuh gitu kan Ada di mata Tuhan Aku dan Tim tetep suami istri Di mata Tuhan Waktu kita menikah itu Yang berjanji bukan aku dan Tim aja Tapi ada Tuhan yang ikut serta disitu Jadi kalau Tim gak setia masih ada Tuhan yang setia Untuk bela pernikahan bersama dengan Tuhan Jadi aku lakukan itu Selain aku mengasih Tim Ya pasti aku mengasih Tuhan Aku mau lakukan apa yang Tuhan mau Karena Tuhan kan sangat benci perceraian Kalau aku akhirnya bercerai Itu keputusan yang sangat bodoh gitu loh Keputusan yang sangat salah dalam hidupku gitu Dan ya Tuhan bilang sih Dalam saat teduh yang setiap kali aku lakukan Ingatlah pelajaran Merit for Life Tentang Kavenan Bahwa yang waktu kamu menikah itu Bukan kamu dan Tim doang yang berjanji Tapi ada aku kata Tuhan Ya kalau Tim gak mau saat ini gak pegang janji Ya masih ada Tuhan yang pegang janji Cukup bikin merinding ini Ini saya jarang denger nih Karena sebetulnya Saya pun mama saya pun juga akhirnya pisah Mama saya juga akhirnya pisah Mama kamu sama emang ya Beda kan Bapaknya yang sama Kok mukanya beda? Ya kebetulan saya dapet yang cakepnya Saya dapet sialnya aja Maksudnya untuk mendapatkan kekuatan seperti itu Kayaknya mama kita tuh jauh sih Iya kak Carol tuh bisa sehebat itu Iya papa saya kayaknya tidak sebandel kak Tim aja kayaknya Bahwa papa kita lebih ganteng dari kak Tim ya Emang kak Timnya ada pesonanya sendiri ya Ada karismanya Kita gak tau mungkin poni lemparnya dulu Iya role goda ya zaman dulu ya Tapi maksudnya ini saya gak jarang mendengar setman ini loh Maksudnya ketika kita commit sama satu orang ya Walaupun dia sejelek-jeleknya dia selingkuh Ya kita mesti sama dia terus Tapi mungkin ini abu-abu ya kak ya Kalau misalkan saya ngeliat banyak kasus di luar sana ya Kasusnya mungkin ya kita bisa bilang lebih parah lagi ya Itu kalau kayak gitu apakah dia tetap harus tahan juga Ketika misalkan katakanlah lebih parah daripada kak Tim misalkan Jangankan selingkuhan dia punya simpenan Simpenan punya apa lagi punya banyak lah istilahnya Soalnya dengan begini kan kayak kak Karel tuh sebisa mungkin Encourage wanita-wanita mungkin di luar sana Yang ngalamin kak Karel zaman dulu Untuk terus bertahan dalam kesengsaraan itu anggapannya kan Iya Padahal mereka punya opsi untuk bisa bebas dengan lebih cepat gitu Nah apakah itu yang kakak mau gitu Setiap itu keputusan masing-masing pribadi Tapi kan Tuhan bilang kan Di firman Tuhan juga bilang kan Kalau kita bercerai Pilih hidup sendiri Atau kembali dengan pasanganmu di satu korinus Dikatakan seperti itu Jadi ya waktu itu sebenarnya juga Gak kuat-kuat amat Aku tetap manusia yang jatuh banget waktu itu Dan aku bilang sama Tuhan Aku gak mau balik lagi ke dia juga Cuman ya aku komplain sama Tuhan Maksudnya kok aku berdoa segala macam Tapi kok gak ada perubahan dari dia gitu loh Tapi kan waktu itu Dalam saat teduhku Aku berkomunikasi dengan Tuhan Ya Tuhan bilang yang harus berubah ya aku Aku tuh tanya kenapa aku harus berubah Ya karena Kamu belum mengampuni dia gitu loh Intinya seperti itu Tingkat cerita aku ampuni dia Dan aku bilang sama Tuhan Ya udah aku mau hidup sendiri Tapi ya memang aku gak ada keinginan untuk menikah lagi waktu itu Karena aku pikir aku mau benar-benar besarkan anakku sendiri Trauma gak sih kak pada saat itu? Iya ya Sangat lah Katim Bercanda aja kak Apalagi itu kan jaman sekarang istilahnya tuh gas lighting Jadi membuat seolah-olah Yang salah tuh kita Padahal kesalahannya bukan di kita Mungkin menurut saya ada faktor itu gak sih katim? Kayaknya mungkin katim mungkin habis-habisikin Kamu sih kamu kurang Apa gitu Ya pada waktu itu Pasti Jadi Ya saya menyalahkan Carol Carol pun pasti menyalahkan saya gitu kan Karena waktu itu kan Saya fokusnya kepada diri saya sendiri gitu Saya yang salah tapi saya menyalahkan Carol Ya artinya saya begini karena kamu gak perhatian sama saya dan lain sebagainya Ya kan Ya tetapi itu bagian daripada orang yang hidup dalam dosa memang seperti itu Ya dia berusaha untuk melempar kesalahannya kepada orang lain Menutupi kesalahan dirinya sendiri seperti itu Tapi redemptionnya apa tuh kira-kira ketika Carol mau lagi Maksudnya pasti ada perjuangan balik dong gue harus bikin Carol mau lagi Apa yang katim melakukan pada saat itu? Jadi saya melihat waktu itu perubahan di dalam Carol ya Ketika dia memutuskan untuk mengampuni saya dan menerima saya kembali Dan saya percaya ini adalah karya Tuhan gitu Ya hanya kasih Tuhan yang memampukan Carol bisa lakukan itu Karena secara manusia pasti sulit sekali Dengan segala hal yang saya sudah lakukan Ya pengkhianatan ya dan lain sebagainya Ya pasti gak mudah untuk manusia bisa mengampuni dan menerima kembali Nah setelah dia memutuskan untuk mengampuni dan menerima saya Ya saya lihat ada banyak perubahan yang terjadi di dalam diri Carol gitu Ya contoh misalkan dulu dia kalau ketemu saya kan Jadi kita setelah bercerai pun masih suka ketemu seminggu sekali Demi anak Oh jaman dulu tuh kak pas 6 tahun itu Ya jadi dalam 6 tahun kita pisah bercerai resmi itu Jadi seminggu sekali kita ketemu jalan ke mall Atau kadang-kadang juga pernah juga nginep di hotel di Bandung di mana begitu kan Demi anak gitu kan Nah karena istri saya tuh bagus ya dia tetap menjaga Relasinya lah sama bapaknya lah Iya dan dia tidak bilang ke anak saya tentang kejelekan keburukan saya seperti itu Dan dia juga tidak bilang bahwa kami sudah cerai Ya papamu sudah meninggalkan kamu Tidak yang dia bilang ya papa lagi ada urusan Nanti kalau urusan papa selesai papa pasti kembali 6 tahun tuh kaya 6 tahun Lama urusannya ya Urusannya lama ya Lama sekali Lama sekali ya Jadi sebelum Carol memutuskan untuk mengampuni ketika ketemu itu Ya dia banyak menuntut gitu Dia banyak menuntut dia banyak menghakimi saya Ya misalkan dia suruh saya berhenti rokok Ya waktu itu kan saya perokok berat Jadi kalau ketemu Carol ya di depan Carol saya ngerokok Sedangkan Carol gak suka orang yang merokok begitu kan Nah dia singgung dosa-dosa saya dan lain sebagainya Tapi begitu dia memutuskan untuk mengampuni Dia gak lakukan itu lagi Yang ada justru dia memperhatikan saya Ya bagaimana keadaan kamu Ya dia gak melihat kelemahan saya Dosa yang masih saya lakukan Gak menuntut gak keluar apa ya Tuntutan gitu Tapi dia coba melihat hal-hal yang positif Yang masih ada di dalam diri saya Dan itu memang perubahannya sangat nyata sekali gitu Yang saya lihat dari Carol Seperti itu Kenapa bisa gitu Karena waktu aku terus menuntut dia Fokusnya masih ke aku Karena aku memikirkan diriku Lihat kesalahan dia, kesalahan dia Waktu aku mengampuni tim Tuhan kan waktu itu kasih penglihatan Bahwa Yesus mati di kayu salib Buat aku Waktu Tuhan mati di kayu salib Aku memang sudah benar Waktu Tuhan mati di kayu salib Memang kita sudah benar Gak ada satu pun kita yang benar Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib Tapi Yesus mau mati di kayu salib Waktu kita masih berdosa Tuhan Yesus mau mengampuni kita Waktu kita masih berdosa Bukan waktu kita benar Jadi siapa saya gitu loh Menuntut tim berubah dulu Baru saya mengampuni dia Jadi ya saya mengampuni dia apa adanya Setelah saya menerima pengampunan dari Yesus Setelah saya menerima kasih Yesus penuh dalam hidup saya Saya bisa mengasihi dia Sebelumnya saya benar-benar pelayanan oke Tapi kasih Kristus belum penuh dalam hidup saya Saya belum mengerti arti pengampunan Yesus buat saya Saya merasa ya Yesus ampunin-ampunin saja Tapi waktu itu saya mengerti Bahwa Yesus mati di kayu salib Waktu kita masih berdosa Jadi kita siapa nih menuntut orang lain berubah dulu Baru bisa mengampuni Luar biasa Katim ini istrinya Katim Iya beruntung sekali Gak ada obat Tapi Katim pas dulu balik nih pas 6 tahun pas itu Katim tuh kondisi hidupnya tuh kayak gimana tuh pas balik ke Kak Kero Dalam hal apa? Dalam hal finansial mungkin dalam hidup mungkin Dalam hal finansial saya ada kerjaan Kerjaan saya kan di sekolah ya Saya guru Kepala sekolah Guru? Aduh Kepala sekolah Kepala sekolah ya Pantes karena sekolah banyak yang gak bener ya Rupanya ini Kepala sekolahnya Iya Pantesan Pantes banyak sih Kak ya Iya banget Cocok Kak itu Kepala sekolah cocok banget Jadi dulu Katim tuh kepala sekolah Iya Tapi narkoba semuanya tuh Kak ya Lu kira Pernah saya satu kali tuh Pernah pacaran sama murid gak Kak? Enggak lah ya Emaknya Emak murid Bu rapotnya Bu Bisa jangan jorok Iya Sorry Gimana tuh dulu pernah apa Kak? Dulu pernah di sekolah Dia pernah dugem sampe jam 5 pagi Setelah itu Paginya ke sekolah? Dari sekotik langsung naik taksi ke sekolah Kok ok loh Gigi masih keteket Iya masih ini ya SOS Sisa obat semalam Iya Masih kenceng banget Masih kenceng Pakai lagu pacara Kalau di sekolah ya Sekarang ngomongnya basian Iya basian Tapi murid-murid pada tau gak sih Kak? Mungkin ada yang tau Karena saya kepala SMA Mungkin sekarang setelah liat kotbahnya Pak Tim Pada kaget juga kali ya Enggak Pada begini Gue udah duga tuh Iya Gue udah duga Gue udah liat mukanya kadang gak bener Gigi nya ngacing tuh Gigi nya ngacing Gue udah duga Pada begini tuh gue rasa Iya gue rasa Tau gitu gue minta bareng sama Kak Tim Tapi agak menganggitkan ya Saya gak tau sih Begala Dini sebenernya Dulunya gue udah bisa separah itu Kak Tim tuh kepala sekolah dulu Sampai sekarang udah gak gak berarti Kak? Ya Tutup seolahnya katanya Sekolahnya bangkut ya Udah gak? Udah gak Jadi setelah jaman balik ke Kak Karel Masih kepala sekolah Berarti uang aman Semua aman tuh masih gak? Aman ya Supaya orang gak nganggap tuh Kak Tim tuh kayaknya balik ke Kak Karel Karena udah gak ada apa-apa Belangsak-belangsak Atau hancur banget gitu Nah itu yang saya gak mau waktu itu Oh Ada satu titik memang Berapa tahun sebelum saya balik dengan Karel Itu saya Sedang tidak ada kerjaan Nah dan itu memang titik yang paling rendah secara Keuangan finansial Nah disitu saya gak mau gitu Gak mau untuk balik Karena memang bukan itu tujuannya gitu Ya kan Oh Kak Tim tuh pengen balik setelah kondisi Kak Tim udah beres gitu ya Iya kalo gak kan Kak Karel dapet lagi yang gak enak-enaknya lagi kan Yang gak enak-enaknya terus Tapi kayaknya kalo diliat cerita ini tuh kalo saking beli sinetron ya Kayaknya Kak Karel ini perjuangannya luar biasa Iya lebih kayaknya tersanjung ya kayaknya Iya Ini sih kalo dibikin drama sih luar biasa Bagus sih nih Kak Ernest mau gak nulis Gue yakin pasti wanita-wanita SJ lu rasanya nih cewek gue amat sih Iya pasti Kenapa begini sih ini nih Kenapa nih Gue ngajah nih laki lu Karena gue juga begitu kayaknya ngerasainya Ya soalnya muka lu juga gak seganteng kan Nah itu ada benernya Kalo Filis udah pasti buang lu Kalo lu kayak Kak Tim Besoknya ya udah dia selesai lu Gak ada tuh gue doain dulu Aku doain dulu nih gak ada Gak ada Tapi berarti Kak Tim kalo masalah balik lagi ke mantan gitu ya Berarti anggapannya Cerainya tuh terhitung gak Kak? Sebagai dosa itu terhitung gak? Apa udah kayak udah selesai aja gitu Gak ada dosa perceraian nih gitu Apa sebenernya tuh noda dosa perceraiannya tuh masih ada gitu? Di mata Tuhan kesebetulnya perceraian tuh gak ada Gak ada Karena apa yang udah dipersatukan Allah Tidak bisa diceraikan manusia Jadi konsep pernikahan Kristen itu kan Ya tadi Carol udah singgung ya Adalah perjanjian covenant ya Nah itu yang membedakan pernikahan Kristen dengan pernikahan lainnya Ketika kita menikah ya orang Kristen itu Kita itu mengucapkan janji Kepada pasangan dan kepada Tuhan Ini yang disebut perjanjian ganda Ya perjanjian kepada manusia dan perjanjian kepada Tuhan Nah ketika salah satu pihak tidak setia Ya entah itu suami atau istrinya Tapi pihak yang ditinggalkan itu tetap mau memegang perjanjian dengan Tuhan Ya Tuhan akan bela itu Dan punji saat bisa terjadi Seperti itu Nah itulah yang kami alami Karena waktu saya gak setia Saya meninggalkan Carol Carol tetap menjadi covenant keeper Ya pemegang perjanjian Pemegang perjanjian Bersama dengan Tuhan Seperti itu Dan akhirnya Tuhan bekerja Ya Nah lewat berbagai pengalaman yang Carol Alami dengan Tuhan Sampai akhirnya saya bisa bertobat Seperti itu Nah jadi di mata Tuhan sebetulnya Apa yang terjadi itu Ya tidak Tidak ada gitu Perceraian itu Manusia yang membuat itu Nah kalau ngomongin pendeta Yang udah cerai gak layak Dapet mimbar gimana kak Pandangannya Siapa dong? Siapa? Kak Tim Oh Bener juga Enak kan jadinya gue Nganudu siapa siapa gue Bercerai lalu dia Bertobat Bertobat itu gimana maksudnya Balikan lagi? Ya balikan lagi Enggak Kayaknya sih kasus kayak Kak Tim Jarang banget ya Iya balik lagi itu jarang Balik lagi itu jarang banget ya Kan orang Anak jama sekarang ngomong ya Kalau kita balik sama mantan Kayak baca buku yang hidup kita baca Endingnya sama saja Saya gak bisa menghakimi ya Dalam hal ini Karena yang Tahu hati itu kan Tuhan Ya tetapi Pada prinsipnya Yang harus dilakukan oleh orang Yang pernah bercerai itu Dia harus sadar Bahwa keputusan yang dia ambil Waktu bercerai itu Itu adalah salah Dan itu adalah Apa Tuhan gak suka Karena jelas Maliaki bilang Di dalam Maliaki 2 Ayat 8 14 atau 15 Ya bahwa Allah Membenci perceraian Seperti itu Jadi memang Allah gak suka perceraian Kenapa sih Allah gak suka perceraian Ya dua hal sih Yang pertama adalah Pernikahan Kristen itu adalah perjanjian Allah kita Allah perjanjian Makanya kitab suci orang Kristen itu Perjanjian lama Perjanjian baru Dan alkitab itu penuh dengan perjanjian Yang Tuhan buat dengan manusia Nah perjanjian yang terakhir Yang sempurna adalah Perjanjian baru Yang Tuhan buat Di dalam Yesus Kristus Begitu Nah jadi karena Allah kita Allah yang memegang perjanjian Jadi dia gak suka Kalau kita mengkhianati perjanjian itu Itu alasan pertama Allah benci perceraian Alasan yang kedua Allah benci perceraian Di dalam Maliaki juga dikatakan bahwa Yang dikendaki oleh Tuhan Lewat pernikahan Lewat Persatuan suami dan istri Itu adalah keturunan ilahi Dan perceraian itu Menghancurkan keturunan ilahi Korban utama perceraian itu Bukan Suami atau istri Tapi anak Anak Ya kita bisa Baca dimana saja ya Dari sisi psikologi Dari sisi apa Anak-anak korban perceraian itu Mereka akan mengalami banyak hal Di dalam hidupnya Kita Bukan lu doang Bukan gua doang Bukan lu doang kita Dan inilah yang namanya Kutuk generasi Artinya anak-anak korban perceraian itu Cenderung Ya nanti Waktu dia menikah pun Ada kecenderungan Untuk nanti dia bisa bercerai juga Dan itu akan berulang terus Berulang terus Karena trauma Karena kepahitan Karena kebencian Dan lain sebagainya Jadi ini yang kita harus Selesaikan gitu Makanya Tuhan gak suka Perceraian Karena itu merusak Keturunan ilahi Merusak generasi Yang akan datang Nah berarti kalau menurut Kak Tim Mereka-mereka pendeta-pendeta Yang mungkin sudah cerai Pada pertengahan jalan Pas jadi pendeta Atau pas sebelum jadi pendeta Sebenarnya Kan banyak argumennya Bahwa ngapain pendeta Kayak gini dikasih panggung gitu Padahal udah cerai Melakukan hal yang paling Dibenci Tuhan kan kira-kira gitu Kak Nah sebenarnya Kalau dari sudut pandang Kak Tim sendiri Sebenarnya layak gak Atau dari sudut pandang Kak Kero Untuk tetap berkotbah Apalagi ngomongin keluarga lagi misalnya Ya yang penting dia bertobat Dalam arti Dia sadar Dia mengakui Bahwa keputusan dia bercerai itu salah Nah Entah keputusan itu dilakukan Pada saat dia sudah mengerti kebenaran Ataukah belum mengerti kebenaran Dia harus Mengaku itu adalah Keputusan yang salah Seperti itu Walaupun gak balikan sama mantannya lagi Walaupun gak balik Dengan mantan Ya Memang Ini adalah kasus-kasus pastoral ya Yang memang kita harus lihatnya Case by case Ya Abu-abu sebetulnya Seperti itu Nah Makanya tadi saya bilang Statement saya Saya gak bisa menghakimi Karena Yang bisa menilai hati itu Hanya Tuhan Seperti itu Nah Yang terbaik menurut saya sih Memang Kembali Kepada istri masa mudamu Kalau udah keburu nikah lagi kak Nah itu complicated akhirnya Berarti mesti cerain yang satu Terus balikin lagi sama yang lama Terus Tuhan bilang Enggak jodoh kamu yang ini Cerain lagi dia Balik lagi Aduh pusing Soalnya kak Erol bilang Harusnya tidak boleh menikah Setidaknya kalau mau berpisah Jangan menikah lagi Nah kalau Kalau misalnya nikah lagi kak Gimana tuh Ya seperti yang tadi Dari tim ngomong Saya juga gak bisa menghakimi Karena itu ya Keputusan dia Dan itu ya Dia bertanggung jawab sendiri Kepada Tuhan Saya gak bisa menghakimi Untuk hal itu Seperti itu Jadi ya itu sikap Masing-masing Nah ngomongin pernikahan lagi nih Apa Kan sekarang anak muda Banyak yang pindah agama Kenapa Nyambung banget tuh ya Ngomongin pernikahan lagi nih Karena anak muda Agama Maksud gue kan Kadang cinta tuh katanya Kalau sekarang kan cinta itu buta kak Jadi kadang agama nyape Ini agama nyape Karena tau cinta Jadi salah satu Pindah agama kak Nyebrang Nyebrang Nah tapi biasanya Yang kutemukan beberapa Di teman-temanku itu Mereka tuh pindah Tapi tetep bilang sama kita-kita tuh kayak Ya Tuhan mah Tau lah Gue pindah cuman buat formalitas gitu Nah pandangan Katim sama Kak Karel Kayak gimana Jadi mereka misalnya pindah Nyebrang agama nih Tapi menurut dia Ya gue minggu tetep bisa ibadah gitu Walaupun gue nikahnya Mungkin dengan budaya Agama-agama sebelah gitu Gimana Kak? Ya ada ayat firman Tuhan juga Yang berkata bahwa Barang siapa Malu mengaku-aku di depan umum Aku akan malu juga mengaku dia Ya kan Nah artinya memang Hal-hal seperti ini Kita gak bisa Anggap remeh Kita gak bisa Bilang bahwa Ya yang penting Tuhan tau hati Begitu kan Nah seperti itu Ya jadi kalau menurut saya sih Memang kita harus hidup Di dalam prinsip ya Kita harus punya prinsip Firman Tuhan juga katakan Bahwa memang terang dan gelap Tidak bersatu Ya kan Berjalankah dua orang Kalau tidak sepakat Ya kan Jadi memang Harusnya sih Kita Orang percaya Ya dengan orang percaya Berarti kalau beda agama tuh Jangan kalau bisa gak? Ya sebaiknya seperti itu Walaupun udah cinta banget nih Kak Misalnya Ya karena kan nanti juga Anak-anak bagaimana Mau mengikut siapa Kalau keyakinan kita berbeda Nah itu akan jadi sumber konflik juga Ya itu akan jadi sumber konflik Berarti solusinya jangan punya anak Supaya gak konflik Ya Murangin konflik ya jadinya kan Bagus tadi solusi lu Ya kan Tapi kalau dari kakek real sendiri Sebagai perempuan nih Kan paling banyak perempuan yang disuruh pindah ya Kayak ngikutin cowok gitu ya Karena kalau di agama beberapa Beberapa kan ada satu agama yang Yang gak apa-apa Kalau salah satu gender aja gitu Yang beda Ada yang gitu juga kan Nah kalau menurut kakek real Pandangannya gimana tuh? Banyak anak muda sekarang Yang menjustifikasi itu loh Kak Ya kita mesti jadi Berbeda Karena kita memang punya Kristus Kita jadi orang yang berbeda Ya tetap pegang prinsip itu Kalau terang dan gelap Tidak bisa bersatu Ya Sangat-sangat Dianjurkan ya Harus Satu agama Satu Kepercayaan kepada Tuhan Dan negara kita juga sudah mengatur Dengan sangat baik sebetulnya Bahwa kita gak mungkin bisa diakui Pernikahan secara sah oleh negara Kalau gak ada surat dari lembaga agama Yang mengeluarkan Artinya Ya perlu Satu agama kan begitu Satu keyakinan Ya walaupun bisa aja kasusnya tadi kan Ya pura-pura kan Ya demi dapat formalitas Begitu ya kan Seperti itu Nah Ya itu yang gak benar Kalau menurut saya Karena nanti Ya itu bisa jadi sumber pertengkaran Di kemudian hari Ketika Sudah menjalani Hidup pernikahan Punya anak Ya kan dan lain sebagainya Tapi itu Tapi sebenarnya ini tuh menjadi premis Para agnostik dan ateis Yang cukup kuat gitu Kak Karena akhirnya manusia tuh dikoridorkan Agama Padahal Sama-sama manusia Sama-sama punya cinta Sama-sama tertarik Tapi akhirnya tidak bisa bersatu Hanya karena Agama Makanya Banyak anak muda akhirnya berpindah jadi agnostik Karena menurut mereka Agama justru jadi hal yang membatasi mereka Dalam banyak hal gitu Khususnya dalam Hal cinta nih Nah menurut Kak Tim sama Kak Karel Gimana pandangannya terkait dengan itu Ya Itu kan pandangan mereka ya Artinya kan Yang sebenarnya hidup itu kan Bukan hanya untuk cinta Sebetulnya Tujuan kita hidup di dunia ini apa sih Itu dulu yang kita mesti cari esensinya Tujuan kita hidup di dunia Tujuan Tuhan Menciptakan kita Tujuan Tuhan Mengizinkan kita lahir di dunia Itu apa sebetulnya Apakah sekedar hanya untuk Memuaskan cinta Ketemu dengan jodoh yang Apa Idaman kita begitu Lalu kita bisa menikah dengan dia Atau ada tujuan lain yang lebih besar daripada itu Ya soalnya secara struktural kan Biasanya hidup gitu tuh Kak Ya pokoknya sekolah Dapet kerjaan Nikah punya anak Mati gitu kan Maksudnya Itu terlalu sistematis Sekarang udah sistematis kayak gitu lah Itu yang dikejar lah gitu maksudnya Makanya Agnostik mungkin berpikiran bahwa Akhirnya agama tuh jadi hal yang ribet gitu Kita perang aja karena agama gitu Semua ribet pasti karena agama gitu Nah keluarga pun juga Kita mau nikah aja Masih diributin juga sama agama gitu Nah berarti tetep menurut Kak Tim sama Kak Karel Intinya ya harus agama berarti ya Dari awal ya Kalo gak kita yang pindahin dia gitu ke agama kita ya Kak Maunya lu aja itu makanya Iya bener dong Ya semuanya juga maunya begitu pasti Tapi sasa aja dong Kak kalo misalnya kita bisa pindahin orang ke agama kita Untuk menikah gimana kan? Karena gini ya menikah itu kan bukan cuma kita dengan pasangan kita Tapi menikah itu kan melibatkan banyak hal Banyak pihak Ya keluarga juga dipersatukan Lalu nanti kalo sudah ada anak ya Nah anak juga harus kita ajar sesuai dengan nilai-nilai yang kita sepakati Nah bagaimana kita bisa sepakat Kalo kita berbeda Nah itu yang menjadi sumber konflik atau kesulitan Tapi ayat untuk nikah seiman tuh ada gak sih Kak? Ayatnya untuk kita tuh nikah sama satu agama tuh ada gak? Tadi terang danggelam udah bisa Ayatnya memang yang spesifik menyebutkan dalam konteks pernikahan tidak ada Tetapi yang tadi saya sebutkan beberapa Terang dan gelap tidak bisa bersatu Berjalan ke dua orang yang tidak sepakat Itu bisa kita tarik dalam konteks pernikahan juga Seperti itu Nah kalo misalnya kasusnya Kak Misalnya kita cowok nih terus ceweknya bilang yaudah aku pindah deh Tapi ya belajarnya anggapannya pelan-pelan gitu Mungkin aja butuh 2-3 tahun sampe dia bener-bener mau jadi Kristen misalnya Nah itu kita gimana Kak? Misalnya dia ngomong aku belajar dulu deh Tapi nanti kalo tengah jalan gak mau yaudah gak bisa gitu Tapi itu udah keinginan tuh kamu masuk gitu misalnya ke agama kita gitu Banyak kasus yang terjadi Hal-hal seperti itu Ternyata tidak seindah yang kita harapkan Seperti itu Ya abu-abu juga Jadi hanya PHP aja Ujungnya ke gereja jarang juga ya Tapi bisa juga sebaliknya Coba tau bisa juga sebaliknya Jadi dia memang ngebawa buat ke gereja lebih sering mungkin ya Tapi emang gereja tuh esensinya buat dateng ama gak dateng doang dong emang ya? Enggak memang apa buat ngasih perpuluhan Kalau gak ntar sepi Kita akan memutar ulang ya Potongan kotbah dari Kak Tim dan Kak Carol Katanya kelepon ini ya segmennya ya Jangan dibilang dong Malu gue Lepon klarifikasi dan respon Namanya Nora Ya kita dengerin Jadi saya betul-betul nyimpan kepahitan kepada papa saya Saya pernah bilang waktu pacaran sama Carol Kalau nanti saya menikah dengan kamu Saya tidak akan seperti papa saya Tapi apa yang terjadi Saya lebih kejam daripada papa saya Artinya apa? Ada hati nurani yang belum bersih Saya masih menyimpan kepahitan kebencian Kebenarannya seperti ini Kalau kita benci dengan seseorang Maka kita akan menjadi seperti orang itu Makanya jangan simpan kepahitan kebencian Hari ini kalau pernikahanmu mengalami masalah Karena ada satu sifat buruk yang engkau selalu gagal jatuh bangun terus Dengan sifat itu Dan sifat itu dimiliki juga oleh orang tuamu Lepaskan pengampunan kepada orang tuamu Nah yang kedua saudara Jauh sebelum menikah Saya terikat dengan pornografi Saya pacaran Carol 88 Nah sampai situ aja ya Jadi ini lebih ke ngebahas kayak Ibaratnya apa ya kalau kita ngomongnya? Dosa turunan kali ya? Dosa kutukan? Atau gimana tuh ngomong gitu Kak Tim? Ya bisa seperti itu kalau dari sisi spiritual Itu yang saya bilang kutuk generasi Tetapi kalau dari sisi kita sih lihat dari sisi psikologis misalkan Ya ketika kita tidak mau mengampuni orang Artinya kan hidup kita itu sangat terobsesi dengan orang itu Ya terobsesi dalam hal kita membenci dia Artinya ya lewat kebencian itu orang itu ya kita renungkan terus yang dan malam Dalam pikiran kita Seperti itu Aduh gue sebel gue sebel gitu Nah tanpa sadar karena kita terus mengingat memikirkan orang itu Sifat buruknya perlakuannya yang gak baik kepada kita Akhirnya ya tanpa sadar ya kita pun Jadi kayak dia? Iya Kita pun akan menjadi seperti dia Ya karena kita putar terus itu Gambarnya videonya tentang orang itu Diputar terus dalam pikiran kita Dalam bawah sadar kita saking bencinya kita dengan orang itu Jadi bukan secara turunan tapi memang karena kita bencinya sama sosoknya aja gitu ya Bukan karena dia bapak gue dia selingkuh berarti gue jadi selingkuh Tapi karena dia bapak gue dan gue benci dia Sehingga sikap selingkuhnya itu menjadi Yaudah kayaknya selingkuh mungkin mesti dibilang bener deh atau gitu maksudnya Ya bisa juga motifnya untuk membalas Menunjukkan bisa juga Ya tetapi Kalau dalam diri saya itu yang terjadi gitu Ya Jadi Kak Tim tuh bisa mendeteksi bahwa Ini kayaknya gara-gara gue benci bapak gue dan gue selingkuh kayak gini gitu Itu kayak gimana tuh kak? Indikatornya kak? Karena Gak ada yang ngajak saya untuk Melakukan dosa perjinahan sebelum menikah Jadi saya cerita nih ya Tadi kan di depannya saya bilang Sebelum menikah 96 Saya sudah jatuh dalam dosa perjinahan tahun 92 Ya 92 itu masa-masa saya kuliah gitu Nah sebelumnya waktu SMA saya ada di sebuah SMA Teman-teman juga banyak yang melakukan Dosa itu ya Tapi saya gak ikut gitu Gak ikut-ikutan Nah jadi aman tuh Sampai SMP SMA aman Ya Tapi begitu saya kuliah Lingkungan baru Belum punya teman di kampus itu Tiba-tiba aja Ya ada keinginan Untuk beli Stensilan Zaman dulu kan Karena belum ada internet kan Nah lalu cari Nah lalu baca Dan akhirnya mulai menikmati Jatuh dalam dosa Masturbasi Nah Sampai akhirnya Pelan-pelan Berani Ya bermain dengan wanita Nah Itu udah muncul dari mana gitu Keinginan itu Hormon Hormon Dari SMP Sudah ada kan hormon Tapi 6 tahun aman Masturbasi gak pernah SMP SMA Gue jangan ngomongin biologi Ini kepala sekolah Oh iya lupa Tapi kan ngabok Bisa aja salah ya Jadi saya berpikir bahwa Memang itulah Hasil dari perenungan Sekian lama Kebencian saya terhadap papa saya Jadi alam bawah sadar itu Betul-betul terus Memproses itu Sampai akhirnya Ya tanpa saya Apa ya Tanpa saya bisa menolak gitu Ya dorongan Untuk coba-coba itu Sampai akhirnya Terjebak Emang Katim tuh dulu pertama kalinya tuh Sama temen kampus Kak Atau memang langsung ke pelacuran gitu Langsung tuh Katim Sendiri Kesana Mandiri ya Mandiri Zaman dulu berapa duit Kak Nggak wajar Nanti sejarah Tengah kesana Berarti dulu Katim tuh langsung bener-bener sendiri Ketempat pelacuran Dan langsung Kesenangan disitu tuh Ya enggak begitu lah Saya ingat pertama kali saya lakukan itu Itu badan saya gemetar Dan itu saya percaya hati nurani saya Berontak Dua tiga kalinya udah kebal Udah kebal Udah gak ada lagi Udah gak ada lagi Gemataran itu Minggunya pelayanan lagi kayak Minggu pelayanan Sama Kak Karel lagi Cuma Kak Karel tidak tahu Ya itulah Pacaran kita juga kan waktu itu bebas Nah tadi kan tanya Ya kan kenapa Enggak sampai Berhubungan Seks dengan Karel Ya kan Ya karena kita Takut malu kan Kalau sampai hamil dan lain sebagainya Tapi karena pacaran bebas Akhirnya kan pas pulang itu kan Kondisinya udah Tegangan tinggi kan Iya Jadi nyari pelampiasan Nah itu ya Makanya ya buat yang Masih pacaran Jangan Mesti jaga kekudusan ya Jaga kekudusan dalam hal pacaran Karena itu celah yang bisa Ya iblis pakai Untuk membuat kita jatuh Dalam dosa perzinahan Seandainya pun kita gak sampai Melakukan hubungan seks Dengan pacar kita Tapi Itu bisa membawa kita Untuk akhirnya Terlibat dalam perzinahan Bisa kayak Kak Tim juga gitu ya Ya seperti itu Tapi Kak Tim kalau misalnya Udah pada Misalnya udah pada Hubungan seks duluan nih Dan akhirnya mutuskan menikah gitu Berarti memang harus Confession lagi sama-sama Harus minta maaf lagi Atau kayak gimana Kak Tetep berarti harus berdamai lagi tuh ya Maksudnya Misalnya Kak Tim sama Kak Karel Maksudnya Sama Kak Karel misalnya nih Habis itu kan udah berzina dulu Terus nikah nih Apa yang mesti dilakukan tuh Kak Ya harus Apa Bertobat dan harus Mengaku Saling mengaku Dosa Dan saling mengaku Salah Saya salah Telah Apa Apa iya Melecehkan kamu Ya Gak menghargai tubuh kamu Waktu Masih menjadi pacar saya Nah itu yang kami lakukan juga Jadi setelah mengerti itu Setelah Setelah 6 tahun ini nih Kita flashback ke belakang Ternyata memang itu juga salah satu sumber Yang membuat tim bisa masuk dalam perzinahan Dan ya dia minta maaf Ke aku waktu masa pacaran Melakukan itu Apa sih Melecehkan aku Jadi aku pesen sih buat Anak-anak dah ya Yang masih Masih pacaran nih Masih panas-panas ini Kak Kita nih wanita nih sebenarnya sebagai benteng Untuk menjaga Kekudusan gitu ya Waktu itu ya saya salah juga Saya kan gak menjaga Jadi benteng buat tim Pria itu kan memang Kalau di Hitung di otaknya kan Banyakannya tentang seks kan Iya Walaupun belum menikah Sudah menikah ya Otaknya tetap gitu aja Nah sebagai wanita ya Kita harus jadi bentengnya itu Untuk menjaga kekudusan dalam Suatu hubungan Sampai nanti masuk dalam pernikahan Seperti itu Iya soal sekarang cewek-cewek sekarang tuh Kayaknya lebih agak minta gitu ya Konten-konten sekarang kan parah cuy Oh iya sih Kalau kita buka di Biru-biru itu ya Di twitter gitu ya Jangan tersebut ya Disebut juga Di twitter ya Agak parah mungkin Kalau Kak Tim sekarang masih jadi kepala sekolah Kasusnya udah beda-beda lagi tuh Kak Tim Lebih ngeri-ngeri lagi tuh Banyak anak sekolah soalnya cuy Kak Tim udah viral Iya udah viral nih Kak Tim Ada yang bikin thread Kepala sekolah gini ngacing nih Apa sih gini-gini Lalu tanya lain gak? Gue mau nutup nih Nggak gue sih udah kenyang Oke Kak Tim Sama Kak Karel Ada pesan-pesan tidak terakhir Untuk anak-anak muda Yang lagi baru menikah mungkin Kayak saya gitu ya Atau yang mungkin lagi mau menikah Kayak Manuel Atau mungkin yang sudah lama menikah Kayak Kak Andre gitu Berarti udah berapa tahun tuh nikah? Kalau dikurangin sama yang breaknya 6 tahun Enak juga ini bisa break dulu ya? Iya Time-time dulu Mudah-mudahan dulu Bosen kayaknya Iya Ntar balik lagi Berapa tahun sih Kak total nikah? Anaknya 24 Tahun ini kami ke 27 Gokil Itu udah dikurangin 6 tahun? Belum Kalau masa pemulihan Sejak pemulihan sampai sekarang 15 tahun Besok kami merayakan yang ke-15 tahun 31 Mei 31 Mei besok Oh pas Waktu kami ditegukan yang kedua kali Jadi kami punya 2 anniversary 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 pertama November Itu nikah beneran? Nikah pertama Nikah pertama Itu kita sudah rayakan Tahun 2001 kemarin Silver Wedding 2021 Ya 2021 Jangan berantem Gara-gara ini berantem Iya Silver Play button Sorry Terus yang untuk Pemulihan pernikahan kami Itu 31 Mei 2008 2008 Jadi 15 tahun besok Oh sebenernya berarti Kalau habis cerai Terus balik Terus menikah lagi Itu namanya Pemulihan tuh Kak Namanya Kalau di gereja berarti Bukan nikah lagi gitu Wedding lagi enggak berarti Ya hanya peneguhan Peneguhan lagi aja Balik lagi Ini set dong Ya kita sih Ya udah Pesannya deh Kak Buat anak-anak muda Dan anak-anak yang mungkin Sudah bosan dengan istrinya Kayaknya dia lagi Dia lagi Atau istrinya bosan sama suaminya Dia lagi Dia lagi Gimana tuh Kak Gue enggak Gue baru punya anak Gimana Kak Carol Sebagai yang paling sabar dulu lah Ya untuk yang masih dalam pacaran Seperti yang tadi aku udah bilang Harus jaga kekudusan Khususnya wanita Ada benteng Amin Untuk jaga kekudusan itu Masuk pernikahan dalam kekudusan Untuk yang sudah masuk dalam pernikahan Pernikahan itu adalah sekolah kehidupan Sekolah kehidupan yang kita gak bisa keluar Sekali kita masuk Sampai Tuhan panggil pulang Itu baru pintu keluarnya Jadi apapun sekolah bisa keluar Kantor bisa keluar Tapi dalam pernikahan Sekali seumur hidup Jadi berjalanlah bersama Tuhan Libatkan Tuhan dalam pernikahan itu Kemarin pernah dapat satu statement Ya maksudnya Dalam satu pernikahan Dalam satu perjalanan hidup Pasti kita akan menemukan banyak masalah Kita gak boleh lari dari masalah itu Kita menang Karena kita menang Di dalam masalah itu Jangan keluar dari masalah Tapi hadapi masalah itu bersama Tuhan Dan alami kemenangan Di dalam masalah Seperti itu Gokil Ini salah satu podcast yang bikin gue merinding Kenapa dingin? Enggak bukan Statman mereka Carol itu bagus-bagus Oh iya Kalau Katim kesimpulannya Ya carilah istri seperti Carol Cari gini ya Jadi anda bisa break Anda bisa rusak Nanti diterima balik Kalau Katim gimana Katim? Pesan-pesannya Katim Untuk para laki-laki Brengsek seperti Katim dulu Misalnya Iya kan? Iya yang pertama Jangan pernah menutupi dosa Ya Karena kalau kita tutupi dosa Kalau Tuhan sayang kita Tuhan akan bongkar dosa itu Pada waktunya Lebih baik kita mengakui dosa Di saat dosa itu Belum Bereskalasi Menjadi hal yang sangat besar Nah Tapi kalau kita terus tutupi Seperti itu yang saya lakukan Saya kan mulai lakukan 92 Tuhan bongkar tahun 2002 10 tahun Bongkar itu gimana sih Kak maksudnya? Ya terjadilah Perceraian itu Ya Karena dosanya kan makin besar Ya Karena waktu itu Akhirnya saya bukan lagi jajan Tapi sudah punya selingkuhan Sudah melihara itungannya Ada kandangnya juga katanya itu Ada Ada dua pintu Ada Nah jadi Ya terbongkar lah itu Dan akhirnya betul-betul Sangat menyakitkan Buat kita semua ya Buat keluarga besar juga Sangat menyakitkan Ya masih untung Anugerah Tuhan itu Masih ada dalam hidup saya Ya Nah jadi ya Lebih baik ya ketika Roh Kudus menegur kita Untuk kita bertobat Ya kita lakukan itu segera Ya jangan Pernah menutupi dosa Dan tadi pertanyaan Gimana kalau udah menikah Terus bosan kan gitu kan Ya Bosan adalah hal yang manusiawi Ya Dalam kehidupan kita Kita bisa bosan Dengan segala hal Dengan makanan Dengan rumah Ya bahkan mungkin juga Dengan istri bisa Nah makanya Pernikahan itu Harus ya Kita mengenakan Kasih Kristus Setiap hari Gitu Karena ada ayat yang mengatakan Bahwa Kenakanlah kasih Yang mengikat Dan Menyempurnakan Ya jadi Pernikahan kita itu Akan terus Menerus disempurnakan Ya diikat Dalam kesatuan Yang gak mungkin Bisa dipisahkan Kalau kasih Kristus itu Ada dalam pernikahan kita Cara gimana tuh Kamu implementasikan Kasih Kristus Ke keluarga kita Ya mengalami Kristus Dalam hidup kita Ya kan Mengalami Kristus Karena untuk bisa Memberikan kasih tanpa syarat Kepada pasangan kita Bicara pengampunan kan Bicara kasih tanpa syarat Ya kan Dan itu bukan Kasih manusiawi Susah kita lakukan Nah Gak bisa kita lakukan Dengan kekuatan kita sendiri Caranya cuma Ya kita terima itu Dari Tuhan Kita terima dari Tuhan Caranya gimana Ya caranya ya Kita bangun hubungan Yang intim Dengan Tuhan Ya kan Alkitab itu kan Surat Cintanya Tuhan Kepada kita Jadi kalau kita baca Alkitab Kita akan Ngerti gitu Kasih Tuhan tuh Seperti apa sih Dan ketika kita ngerti Kita ngalamin juga Itu yang membuat kita Bisa mampu untuk Melakukan itu Kepada pasangan kita Walaupun pasangan kita Mungkin Tidak setia Seperti itu Jadi berlomba-lomba Dalam penikahan Kristen itu Untuk Mempraktekan kasih tanpa syarat Itu yang Bisa mencegah Kebosanan Kejenuhan Dalam pernikahan Karena Bicara kasih itu kan Fokusnya orang lain Bukan diri kita Ya Napsu itu Fokusnya kita Tapi kalau kasih itu Fokusnya orang lain Nah Jadi Dalam hubungan suami istri Ya kasih itu yang harus Ada di dalamnya Seperti itu Jadi kalau mau punya Pernikahan yang Indah terus Belajar mengutamakan pasangan Lebih Dipada Diri kita Kepentingan pasangan Lebih daripada diri kita sendiri Begitu Thank you banget Kak Kerole Katim Thank you banget Udah mau dikata-katain Dari tadi Katim Jarang-jarang kita bisa Kata-katain Dulu masih kita dikembang Dulu setrap loh Tapi Katim Kali ini udah ikhlas ya Orang hancur banget Karena emang bener Tapi thank you Katim Buat pelajarannya Buat anak-anak muda Yang baru nikah Semoga kalian laki-laki Yang tidak terlalu tampan Terus mencoba lebih brengsek Daripada Katim Jaman dulu Lo tobat sekarang lah Karena istri lo belum tentu Kayak Kak Kerole Jadi tolong Buat yang istri-istri Yang cewek-cewek Silahkan dengarkan Kak Kerole Karena ini teladan banget sih Menurut gue Iya susah sih Lu Patriarki kayaknya ya Enggak gue gak patriarki Yaudah Kita tutup aja ya Kalau gak patriarki Terima kasih Kak Kerole Terima kasih Kak Kerole Ini orang mulutnya Bukan Ini ganjar perang lo Coba-coba nih Bersama berikutnya Yoi Dadah guys Sampai jumpa Sampai jumpa